Hai Assalamualaikum Welcome to the La Croft Channel Disini kamu bisa menemukan Inspirasi merajut dan membuat Berbagai kerajinan Yuk kita buat bandana bayi Bentuk pita ini sama-sama Alat dan bahan yang kita butuhkan Pertama benang katun Ini aku pakai yang big play Ini katun bali Kemudian Jarum merajut ukuran 5 Kancing Atau bisa Manik-manik juga boleh Ini Nylon headband Dan yang terakhir Adalah lem tembak Oke let's start Pertama kita buat Magic ring dulu Kemudian buat Satu single crochet Di magic ring Kalau sudah Kita buat Rantai 8 Nah sekarang Kita akan buat Seperti membuat single crochet Tapi tidak kita selesaikan Jadi kita kait benang Kemudian Dibiarkan saja Di jarum merajut Sampai kita mendapatkan Sebanyak 8 Eh sorry 9 benang Di jarum merajut 2 2 2 3 4 5 7 8 Yang terakhir ini Di dalam magic ring Ya 9 Sekarang kita kait benang Dan keluarkan Setiap 2 Loop Atau 2 Lubang Yang ada di jarum merajut Ya Kita keluarkan 2 Kait benang lagi Keluarkan 2 Kait benang lagi Keluarkan 2 Sampai Habis Sampai semua benang Yang di jarum merajut Kita keluarkan semua Oke Sekarang Chain 1 Nah Kita ulangi Tadi seperti membuat Single crochet Yang tidak diselesaikan Itu Di Sini Dari Lubang Yang agak Di belakang Ini ya 1 2 3 Benang Di jarum merajut 4 5 5 Sorry Nyangkut 6 7 8 Terakhir Di dalam magic ringnya 9 Sama seperti tadi Kita keluarkan 2 2 Kait benang Keluarkan 2 Kait benang Keluarkan 2 Oke Sampai selesai Chain 1 Sudah Kita tinggal ulangi aja Langkah yang Tadi tuh Sampai nanti Kita akan mendapatkan Sebanyak 5 baris Untuk membentuk Satu sisi Pitanya Ulangi ya Ini kita udah dapat Berapa ini 1 2 3 4 Tinggal Satu baris lagi Oke Continue it Nah setelah Mendapatkan 5 baris Selanjutnya Adalah Kita buat Chain 1 Dulu Lalu Slip stitch Di sini Di setiap Pelubang Slip stitch Sampai Di magic ringnya Nanti ya Kalau sudah Buat Satu Single Crochet Di Magic ring Kemudian Chain 8 Nah ini Sudah kita akan Membuat Sisi Yang satunya Lagi Sisi pita Yang sebelahnya Lagi Caranya Sama ya Seperti tadi Tinggal Teman-teman Ulangi Kita buat Sebanyak 5 baris Nah ini Setelah Mendapatkan 5 baris Kita lanjutkan Chain 1 Dulu Kemudian Slip stitch Di setiap Lubang Sampai Ke magic ring Kalau sudah Tinggal kita Potong Benangnya Dan Kita rapikan Atau kita Sembunyikan Di bagian Belakang Pita Tapi Sebelum itu Kita Kencangkan Dulu Magic ring Baru Kita rapikan Sisa benang Ini Setelah Aku rapikan Sisa benang Disembunyikan Di bagian Belakang Pita Sekarang Tinggal Kita tempelkan Kancing Atau Manik-manik Juga Boleh Di Tengah-tengah Pitanya Seperti ini Ditekan-tekan Biar Merekat Kuat Dan yang Terakhir Tinggal Pitanya Ini Ditempel Di Nilon Headband Sudah Sudah Selesai Oke I think That's all Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Like Dan subscribe Channel ini Kalau ada Yang mau Si Ditanyakan Bisa Lewat Kolom Komentar Ya Oke If you Think My Tutorial Is Helpful You Can Share It To Your Friends See you On My Next Video Thanks For Watching Bye